Kapolri Jenderal Lisio Sigit Prabowo sebelumnya, kemarin, telah memastikan irijen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka baru kasus penembakan Brigadiri J. Verdi Sambo masih ditempatkan di ruang khusus Markas Komando Brigade Mobile atau Mako Brimob di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dan hari ini, Rabu 10 Agustus 2022, terpantau dua genera antaktis atau rantis berjenis barakuda masih bersiaga di depan Mako Brimob. Saat ini kami sudah terhubung dengan Rekan Nova Lanteng yang ada di sana akan melaporkan selengkapnya terkait situasi terkini. Silahkan, Rekan. Ya, baik. Dia ada juga tribunan. Saat ini saya berada di depan Mako Brimob di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dan saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 12.30 jam ini. Dan terlihat ada dua kendaraan taktis atau rantis berjenis barakuda terparkir di depan Mako Brimob di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Selain itu, ada pula kendaraan berjenis motor style juga yang disiagakan dan terparkir di samping kendaraan balakuda tersebut. Yang ini setidaknya berjumlah enam jumlah motor. Dan selain itu pula, ada juga tribunan, ada jumlah petugas. Dengan asyarakat, dengan asyarakat lengkap berwarna hijau-loreng dan juga jatah laras panjang hingga rompian cimur dan elem bersiaga di depan markas kursus Brigade Mobile ini. Seperti diketahui, dia ada juga tribunan, Irjen Paul Kedisambul menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir Norfiansyah, yang ditetapkan langsung oleh Kapolri Jenderalis ke-sikit pada masa malam kemarin. Ada pun kenapa kan dua kendaraan taktis ini terjadi sejak pagi menjelang sejang tadi, sekitar pukul 10.30. Dan juga hal serupa atau pemandangan yang sama juga sudah terjadi sejak Senin 8 Agustus kemarin. Meski tempat berkurang jumlahnya barakuda yang tertangkir, namun akhirnya barakuda kembali disiabakan atau bertambah menjadi tua kembali pada selasa malam. Yang juga itu menyusul adanya konspirasi terkait penetapan dan kursus Brigade Mobile menjadi tersangka oleh Kapolri Jenderalis ke-sikit. Selain itu, dia ada juga tribunan, Kadipumat Polri Jenderalis ke-sikit mengungkapkan selain Kapolri Jenderalis ke-sikit ada dua perubunan tinggi lainnya yang ditempatkan di Papobrimok. yang ini adalah Brigjean Hedra dan juga Brigjean Ali. Itu dikonsumasi oleh Kadipumat Polri Jenderalis ke-sikit mengungkapkan pada selasa semarin. Dengan ditetapkannya serius yang betul-betul tersangka, maka jumlah kursus-maksus matihan berubunan di saat ini berjumlah empat orang. Yang disampaikan langsung juga oleh Kapolri Jenderalis ke-sikit mengungkapkan terkait adanya atau informasi atau beredar terkait kunjungan yang dilakukan oleh istri namun sejak Senin kemarin hingga saat ini awal media belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut apakah kira-kiranya istri terisampo putri candrawati ini akan mengunjungi makhluk Rimok di depok Jawa Barat demikian ada juga terikian baik makasih rekan nopal lantai melaporkan